Di sini, kita mengetahui bahwa jarak pulau pertama dengan pulau kedua adalah 50 meter, dengan sudut elevasi di hadapannya adalah 28 derajat. Sehingga apabila kita punya pulau pertama di sini, dengan sudut elevasi 28 derajat, maka akan ada pulau kedua di sini. Jaraknya adalah 50 meter. Dan sudut elevasi yang dibentuk oleh pulau kedua terhadap pulau pertama dan ketiga adalah 82 derajat. Sehingga kira-kira mungkin seperti ini, di sini pulau ketiga, dengan sudut di sini adalah 82 derajat. Lalu kita sempurnakan nih segitiganya. Kita diminta untuk mencari tahu jarak antara pulau pertama dengan ketiga yang kita misalkan saja A. Lalu sudut sisa di sini kita misalkan sebagai alfa untuk mempermudah. Ingat kembali aturan sinus. Aturan sinus berbunyi apabila kita mempunyai sebuah segitiga A, B, dan C dengan sudut alfa di sini, beta di sini, dan gamma di sini. Maka B, C per sin alfa akan sama dengan A, C per sin beta, dan akan sama dengan A, B per sin gamma. Lalu kita hitung nilai alfa di sini. Alpha dapat kita dapatkan dari 180 derajat, dikurangi dengan 28 derajat, ditambah 82 derajat. Sama dengan 180 derajat, dikurangi 110 derajat, dan sama dengan 70 derajat. Lalu kita gunakan aturan sinus, sehingga menjadi 50 per sin yang ada di depannya, yaitu alfa. Sin alfa adalah sin 70 derajat, sama dengan A per sin yang ada di depannya, yaitu sin 82 derajat. Ingat kembali bahwa sin dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa derajat, akan sama dengan cos alfa derajat. Sehingga, apabila kita punya di sini sin 70, maka akan menjadi sin dalam kurung 90 derajat, min 20 derajat. Sama dengan A per sin 82 menjadi 90 derajat, dikurangi 8 derajat. Lalu kita ubah menjadi cos, sehingga menjadi 50 per cos 20 derajat, sama dengan A per cos 8 derajat. Nah, kita tahu nih, cos 20 derajat adalah 0,94, dan cos 8 derajat adalah 0,99. Sehingga, kita operasikan menjadi 50 per 0,94, sama dengan A per 0,99. Maka, A akan sama dengan 50 per 0,94, dikali dengan 0,99, atau sama dengan 52,66 meter. Maka, jawabannya adalah yang C. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.